Salah terima jabatan 2 Kepala Satuan Kerja dan 16 pejabat lainnya, yakni Pejabat Pembuat Komitmen PPK, Pendahara dan PPSM pada Satuan Kerja di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 22 Merauke. Sementara untuk 2 Kepala Satuan Kerja Penyelenggaraan Jalan Nasional, yakni Kepala Satuan Kerja PJN Timika, dari Pejabat Lama Andri Mangado R. Paranuan, kepada Pejabat Baru Paiman, dan Kepala Satuan Kerja PJN Tanah Merah, dari Pejabat Lama Asniyati kepada Pejabat Baru Dharma Putra. Acara serah terima jabatan dipimpin langsung Kepala Balai PJN 22 Papua Merauke bertempat di Gedung Serbaguna Otoritas Bandar Udara Merauke. Kepala PJN 22 Merauke Edu Melki Paulus Sasarari dalam sambutannya mengatakan, rotasi, mutasi, dan promosi merupakan fenomena yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, mengembangkan motivasi serta pengalaman kerja. Selain itu, dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun 2020, serta mendukung tercapainya pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seluruh pejabat yang baru saja diserah terimakan, hendaknya segera beradaptasi dan berkoordinasi dengan balai dalam rangka menuntaskan beberapa temuan auditor agar diselesaikan dengan membuat penyelesaian temuan dan untuk segera dilaporkan ke Setjen Bina Marga paling lambat akhir Maret 2020. Selain itu, pejabat yang baru untuk terus melangkah ke depan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik kepada bangsa dan negara. Pembangunan dan komosi itu hal biasa ya dalam kita berorganisasi. Yang saya harapkan dari yang baru, pejabat-pejabat baru, ada kasat ke Tanah Merah juga yang baru, kasat ke Jika juga ada yang baru. Saya berharap mereka ini kan dari luar yang masuk sini, di sini ada satu dari Ambon di Tanah Merah dan satu dari Kabupaten Barat di Tanah Merah. Saya berharap di awal ini mereka ada belajar penyesuaian, belajar adaptasi dengan lingkungan yang baru. Kami rencana besok kami akan rapat MONEF dan kita akan sama-sama berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Ini kan kegiatan mulai berjalan, mungkin kaitannya dengan kegiatan tugas mereka sendiri. Saya pikir mereka ini sudah lama, sudah lama bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum, tapi tempat tugas mereka kan yang beda-beda. Cuma mereka kan harus masuk di daerah yang baru, mereka harus menyesuaikan dengan budaya dengan selera-selera kita yang ada di daerah-daerah yang baru ini. Tapi kalau bicara tentang pekerjaan, mereka sudah puluhan tahun mereka kerja di bidang yang sama. Saya pikir tidak ada hal yang baru. Tadi Pak, ada soal percepatan pembangunan tadi. Apakah di khusus yang ada kaitannya dengan PON atau yang mana? Ya, kita sekarang kejar paket-paket yang ada kaitan dengan PON. Kita sudah dikasih waktu 2 bulan sebelum kegiatan PON, itu sudah harus selesai. Makanya kita kejar cepat untuk bisa menyelesaikan jalan-jalan yang berkaitan dengan venue yang ada di sini. Roke dengan pendekan. Diharapkan kepada pejabat yang baru diserah terimakan agar dapat segera fokus untuk menuntaskan program besar nasional, terutama kesiapan ruas jalan dalam rangka persiapan PON 20 pada bulan Oktober tahun 2020, sehingga 2 bulan sebelum pelaksanaannya harus selesai sesuai progres yang telah ditentukan. Syaril Mindip, Merauke TV, mengabarkan.